Semua pada gak daftar, cuma saya aja yang daftar Jadi mikir saya gini Memang seperti paradox of candy gitu Jadi ini permen Jadi jangan lihat dari bungkusnya Tapi lihat dari dalamnya Seperti itu kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat muda Bersama saya Laila Nur Agustin Selamat datang di podcast Blokagung Podcastnya Fakultas Da'wah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuangi Di episode kali ini Kita bakal kedatangan sosok pemuda multitalenta Seorang mahasiswa Young entrepreneur Dan yang bikin aku terpesona lagi Dia masih nyantri di pondok pesantren Nah penasaran gak sih Dan mari kita sambut Muhammad Adib Lazuar Azizi Assalamualaikum Mas Adi Waalaikumsalam Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Cuaca hari ini sangat mendukung ya? Ya sangat mendukung Gimana perjalanannya ada masalah gak? Sempat ada kendala sedikit Cuma Tapi akhirnya bisa sampai lah Alhamdulillah Mas Adib ini seorang mahasiswa Pro di KPI Ya pro di KPI Semester berapa Mas? Semester sekarang masih semester 3 Masih semester 3 Alhamdulillah Berjalan lancar ya Mas kuliahnya Ya masih proses lah Alhamdulillah Saya dengerkan Mas Adib seorang Young entrepreneur Di apa Mas? Apa? Craft? Ya di bidang craft Di handicraft itu Handicraft di LPNU Dan saya denger juga Mas Adib itu seorang direkturnya ya Wah iya mungkin seperti itu Pasti perjalanan menjadi seorang direktur itu Membutuhkan proses yang panjang Ya betul Bagaimana itu bisa dijelasin gak Proses awalnya Kok bisa sampai menjadi direktur itu Mas? Oh jadi gini Sebelumnya itu Berawal dari saya masih Di semester 1 Di Fakultas Dawa ini kan KPI Saya masuk semester 1 Dimana itu masih Gencar-gencarnya Corona itu Oh masih pandemi itu ya Mas? Masih pandemi sekali itu Nah akhirnya saya Orang tua saya juga disana Mengalami krisis ekonomi Dan pada akhirnya tiba-tiba Datang kepala sekolah saya Dapat saran dari Yaisam Coba Pak Niki didaftarkan Saya harankan ke anak Darussalam 2 Yang mau bergerak di bidang Digital Entrepreneur Ya di Jember Akhirnya saya daftar Coba dulu Wah ini Yaisam ini yang daftar Apa yang menyarankan Saya gak berani Nolak Saya daftar Ternyata pas tes itu Akhirnya saya berhasil Dari 120 peserta itu Salah satunya saya berhasil Akhirnya saya Tes interview Ke Jember dulu Saya izin kuliah itu dulu Ke Pak Maskur Pak saya izin dulu Mau tes interview Akhirnya saya gak kuliah Saya berangkat ke Jember Tes saya sangat insecure gitu Mas sebelah saya itu Orang-orang udah Ternama banget gitu loh Ada yang S1 S2 S3 Atau PNS Saya tanya Mas apa kerjanya Saya jadi operator Saya jadi PNS Aduh Saya udah ecek Saya lulusan SMK gitu Kok masa bisa gitu Akhirnya saya tes 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 Nah ternyata Saya dapet privilege Ada privilege nya Karena saya itu Bisa bahasa programmer gitu Oh iya Nah tanya Oh di interview Kamu bisa Bahasa programmer semua Dari 120 orang itu ditanya Gak ada yang bisa gitu Cuma saya yang bisa dijawab Kamu bisa HTML Oh bisa Bisa Java Bisa Javascript bisa Bisa buat ini Buat ini Ah bisa Akhirnya disana Saya ada nilainya Oh disana Terus ditanya lagi Yang lain tuh alasannya gini Kamu kenapa disini Oh saya cari kerja Saya cari uang Cari ini Kalau gak saya beda sendiri Karena saya alasannya itu Karena memang disuruh Yai gitu kan Dapet mandat Yang pertama dapet mandat Yang kedua Saya memang cari pengalaman Gitu nih Nah tadi Dari 120 peserta itu Saya di Di Apa namanya Di 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 Ya disuruh lagi Ternyata Ada anak 10 yang keterima Salah satunya saya Di nomor 7 itu Wah Langsung Aduh ini paling Sangat Bangga sekali ya Akhirnya saya berangkat Ke Jember Saya itu udah mikir Wah ini nanti tidur dimana Nuh dimana Gak usah mikir saya Modal berangkat Disana pelatihan Selama sehari Wah ternyata Saya tanya Ini sampai kapan pelatihannya Sampai 3 bulan Mulai dari Februari Maret April Saya bingung Gak ada persiapan Gak ada tempat Gak ada temen Saya bingung Terus saya berhenti Di musyola dulu Musyola berhenti Ya mencari Apa Doa gitu Iya Ternyata ada anak Anak dari sana juga Dari LPNU Mas Masnya Santri ya Iya saya dari Blok Agung Oh Blok Agung Saya dulu monda disana Ketemu alumni disana Semua Pada guru semua Akhirnya tinggal Tinggal 3 Pas itu Tinggal 3 Terus diberikan lah Unit usaha Tak kira Unit usaha itu apa Tak kira apa Dapat kooperasi Apa dapat Toko kecil Ternyata 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 dibuatkan CV Saya Saya dapat komisaris Komisarisnya orang Jember itu Yang punya Apa ya Punya perumahan Kalau gak salah di Jember itu Saya dapat komisaris dari sana Saya ngajukan buat CV Jadi gak bayar sama sekali Dibuatkan Terus Nanti penjualan dari 20% dari penjualan itu Akan diberikan ke umat Jadi gak Gak diambil semua gitu Berarti ada yang dibagikan Kepada yang membutuhkan Iya betul Nah disitu saya dapat ilmunya Memang perjuangannya itu susah Karena Teman saya frekuensi kita Interpreter itu gak ada gitu Semua pada mengeluh Gak ada Gak ada orderan misalkan Gak ada masukan itu Sudah pusing semua anak-anak Akhirnya disana Dari anak 3 ini lagi Selama berjalan Sampai Akhir tahun Ternyata gugur 2 Tinggal saya Tinggal mas seorang diri Atau sama temannya Iya Saya seorang diri Seorang diri Iya Terus Habis itu kan Liburan Setelah liburan itu Saya mikir juga Wah ini kok Cuma saya aja yang belajar Orang tua saya Apa Masih Ekonominya masih krisis Saya pulang ke Jogja Lihat Keadaan di rumah Ternyata Disana itu Saya lihat Saya riset Pasar Orang-orang disana itu Rata-rata pencariannya Kan pembuatan wayang Kerajinan wayang kulit Kerajinan Iya Pengerajin Banyak disana UMKM UMKM itu mati Karena gak ada Pemasukan karena corona Wah saya juga Akhirnya bermikir disana Ini kalau bisa Saya bantu juga Bantu tetangga-tetangga lah Karena saya punya ilmunya kan Akhirnya saya terapkan Ilmu yang saya dapat Dari LPNU itu Saya terapkan Ke bisnis saya Pertama saya coba-coba dulu Ah mungkin Paling coba-coba lah Mas malam-malam itu Ternyata berjalan Berjalan-berjalan Sampai sekarang itu Alhamdulillah Sampai punya omset Iya ada Alhamdulillah udah Berjalan lancar ya semuanya ya mas Iya berjalan lancar Mas kan seorang mahasiswa nih Mahasiswa Yang entrepreneur juga Dan masih santri ya Iya masih santri Itu Kalau bagaimana ya Kalau waktunya itu Bersamaan Kalau mas itu punya Apa itu Pesanan Order Terus waktu kuliahnya Ditambah waktu santrinya Di pondok pesantren Itu gimana mas Mengelola waktunya itu Ya Alhamdulillah Saya ada tim Tim sendiri Jadi Selama beberapa Bulan ini Saya mendirikan tim Bagaimana saya itu Nggak bekerja Jadi makanya Sampai bisa jadi direktur Karena saya punya sistem Punya SOP Dan punya Tim schedule Dimana itu Oh kamu ini yang bagian Mengurusi Tim marketing Kamu mengurusi orderan Kamu packing Jadi disana itu Sudah terperinci Akhirnya saya bisa Berdiri disini Sambil mondok Sambil entrepreneur Alhamdulillah Jadi semuanya Sudah tersistemkan Ya sudah tersistem Terus itu Kalau gimana mas Kalau misalnya Kan tadi Di mana itu Di Jember ya Ada private Private apa Digital marketing Private digital marketing Itu kan selama 3 bulan Terus kuliahnya mas Berarti selama 3 bulan itu Izin semua Atau gimana Atau kompensasi dari Kapro di Saya sempat izin itu dulu Sempat izin Dan tapi Pas ada UTS Mungkin masuk gitu Saya tetap masuk Tetap tanya-tanya teman Bagaimana kabarnya kampus Apa ada tugas Saya sampai ngecat-ngecat dosen Juga tanya-tanya Tentang tugas-tugas Biar gak ketinggalan Jadi Saya mikir bagaimana Bisa seimbang gitu loh Dari bisnis Pondok Dan juga kuliah Ini bisa jalan bersama Dari waktu Mas kan juga di Fakultas dakwah ya Jadi mas juga Apa itu Mengeksporkan Ilmu anda yang Berada di private Digital marketing itu Kepada umat gitu Ya bisa jadi Seperti itu juga Kan dakwah kan gak Harus mesti Di depan Apa mas Di depan umat Ke halayak ya Yang pentingan kita bisa Menyalurkan ilmu kita Dan sebaik mungkin gitu Ya betul Seperti itu Terus mas Di Pondok Pesantren itu Menjadi pengurus Atau gimana Saya Alhamdulillah Sudah Alhamdulillah Sudah jadi Pengurus disana Di Darussalam 2 Saya mondoknya Sudah Alhamdulillah Pondoknya juga Masih Masih merintis lah Bahasanya Masih merintis Masih beberapa tahun ini Dan Disana juga Dinianya Alhamdulillah sudah lancar Sudah tersistematis Sehingga saya tuh Makanya Saya Apa namanya Kok bisa Bisnis Sama Sama Mondok Nggak Jadi Satu Karena bisa Ngatur waktu Jam segini Waktunya Di Pondok Oh berarti Saya ngaji dulu Gitu Nggak Asal-asal Kok ini Waktunya ngaji Saya langsung Keluar aja dah Cari Bisnis aja Nggak gitu juga Jadi makanya Bisa Berjalan bareng Terus Hal yang Paling Mengesankan Kan Pasti Kalau kita Berbisnis Kan kita Ada yang Masa-masa Yang buat kita Ngedown Itu Kalau Mas Cara Mengatasinya Kalau Mas Dalam Masalah Ngedown Itu Bagaimana Anda Mengatasinya Jadi untuk Bisnis itu Menurut saya Semua orang Harus punya Mentor Kalau menurut saya Karena Kita termotivasi Itu karena Mentor Karena ada Mentor Di sana Jadi Saya kenapa Kok bisa Terus berjuang Sampai Sekarang ini Berdarah-darah Dulu Susah payah Anu Jatuh Bangun Nah itu Karena Di belakang Saya banyak Orang-orang Besar Ya Ada pengurus-pengurus NU Yang menyemangati Saya Dan ada Mentor Saya Digital Marketing Dan Di sisi lain Ada juga Orang tua saya Yang selalu Menyupport Saya Pernah Bilang ke Ibu dulu Bu Gimana ini Saya ikut Pelatihan Di Jember Udah kamu Berangkat aja Tapi aku Bilang gini Duh Pak Bu Kan sekarang Keadaannya Kayak gini Susah gitu Masa Aku tetap Berangkat Udah kamu Berangkat aja Itu dari Akhirnya Ibu Ngemangatin Gitu Walaulah Akhirnya Sampai sekarang Udah Bisa Alhamdulillah Cukup lah Cukup Omset awal Itu Emang Dapat Dari Sananya Iya Saya Itu omset Omsetnya itu Lumayan lah Udah Udah bisa Dapat dari sana Dan bisa buat Orang-orang yang Membutuhkan juga Iya bisa Bisa buat umat Terus Disisi lain kan Saya punya dua bisnis Yang pertama Yang ada CV-nya itu Craft LPNU Jember Yang di Jember Yang satunya lagi Di Jogja Jadi saya punya dua bisnis Yang pertama Bertempat di Jogja Yang kedua Bertempat di Jember Kalau memang Yang di Jogja itu Memang saya khususkan Untuk orang tua saya Dan Para Masyarakat di sana Kalau yang di Jember Memang Nanti untuk teman-teman Tim saya Dan umat Jadi seperti itu Tetap ada timbal baliknya Enggak syukur-syukur Saya bisnis Keuntungan Langsung diambil Mungkin itu Bisa dibilang Serakas ya Kan kebanyakan ya mas Kalau Orang berbisnis itu Gimana sih Aku dapat Uang banyak Uang banyak Uang banyak Kalau Kalau aku sih Mikennya Tidak gitu Ternyata Kita harus Memberikan kepada Orang yang membutuhkan Juga ya Karena kan harta Kan bukan Sepenuhnya milik kita Iya betul Karena Apa Demannya Bisnis juga Kita kadang Yang susah di sana itu Kita mentalnya gak kuat Karena gini Wah kita jualan Aduh ini laku apa gak ya Saya jual minuman Kira-kira laku gak ya Saya jual 3 ribu Aduh gak laku kayaknya Kayaknya gak laku lah Gak usah jualan lah Kita pulang aja Nah kadang itu mental-mentalnya Sana kurang kuat Interpreternya Karena gini Kan Kita niat Ya Allah aku jual ini Aku jual Ya Allah ini laku Ya Allah Harga 3 ribu Aku niat ikhtiar Laku Pasti laku Karena kita yakin Kalau di sana Keyakinan kita kurang itu Menurut saya Berarti imannya Perlu ditanyakan Iya Imannya perlu ditanyakan ya Kalau seorang pebisnis itu Emang yang pertama Yang harus dilakukan itu Niat ya Kalau masalah brand Atau gimana kan Pasti ada sendiri Jalannya Kalau kita ikut Private-private Kayak mas tadi Iya betul Jadi yang pelatihan saya itu Saya kolaborasi dengan kuliah Kira-kira pas gak Oh ternyata pas Saya itu menurut saya Udah sempurna Jadi kuliah Komunikasi Terus belajar di telemarketing Jadi Sejalur gitu Makanya saya sampai Sering beli buku itu Komunikasi bisnis Saya belajar semua di sana Jadi nyambung gitu jalannya Alhamdulillah nyambung ya mas Iya alhamdulillah nyambung Terus itu ya mas Itu paling mengesankan Buat anda bisnis ini apa Hal paling mengesankan Saya disini Mungkin Yang saya sampai ingat sekarang itu Anu Saya dapet rekomendasi itu Dari Yaisam itu Jadi Dapet langsung dari Yaisam Anda dipanggil gitu Lewat Lewat Dari Pala sekolah saya Pak Sururi itu Dikirimin Ini dapet dari Yaisam Anak-anak Darussalam 2 Suruh daftar Semua pada gak daftar Cuma saya aja yang daftar Jadi mikir saya gini Memang Seperti paradox of candy gitu Jadi ini permen Jadi jangan lihat dari bungkusnya Tapi lihat dari dalamnya Seperti itu kadang Makanya ternyata Oh ternyata memang benar ya Ngomong-ngomong Kiai itu kalau menyampaikan itu Pasti Apa ya Pasti Suatu Gak Gak apa ya Gak bisa dipikirkan gitu Masa masuk akal ya Ternyata Jadi gitu Kan perantara dari Allah langsung Iya perantara dari Allah langsung ya Alhamdulillah saya juga Bersyukur banget dan Juga suatu kehormatan juga bisa datang di podcast ini Alhamdulillah Alhamdulillah Terus hari ini kegiatan mas Kalau sudah kembali ke pesantren Apa aja mas? Ya biasanya itu kegiatan saya ya Kalau pagi itu mungkin sorokan Sama Sama ngaji tafsir itu Dari Gus Riza Kalau disana lalu nanti Setelah asar itu ngaji Bandungan Dan mungkin disana Kalau disana beda sama di Induk ya Kalau maghrib itu diniah Dinianya maghrib Terus isanya takror gitu Isanya takror Iya Jadi kelihatannya kayak gini Mas ini pengurus ya disana ya Bisa dikatakan kan seperti itu Alhamdulillah Mas ikut bantu-bantu ya Terus ini Kayak mas di kuliahan itu Itu ada gak Biasanya waktu yang Pepet buat Apa bisnis Kuliahnya Nyantrinya Terus gimana mas? Saya itu sudah rapatkan Pertamanya memang Memang bertabrakan itu Oh setiap hari Bisa ada rapat Anu mungkin Saya biasanya seminggu sekali ke Jember Ke Jember pada hari Jumat Jadi Saya memang ngomong ke tim saya Teman-teman Ini kayaknya saya bisa datangnya ke Jember hari Jumat Karena saya dipondok sibuk Gini ngaji Dan sebagainya lah kuliah juga Mohon dimengerti Jadi Nanti kamu bagian ngurus ini Pada hari-hari ini Hari ini Nanti kita setiap hari Jumat rapat Jadi memang Alhamdulillah anak-anak Bisa ngepaskan Oh iya iya hari Jumat aja Jadi Udah Teratur lah Bahasanya gitu Mas kan sih Kuliah di jurusan Komunikasi Ikut bisnis Berarti Komunikasi bisnisnya itu Masuk lah ya Iya masuk Yang apa yang didapatkan Di dalam kuliah itu Iya masuk Jadi saya juga belajar Saya kolaborasi Apa yang saya dapat di kuliah Coba saya terapkan Ternyata di dunia bisnis Oh Nyambung gitu Kadang memang kita harus kreatif gitu Jadi mahasiswa Menurut saya harus kreatif Terus berkembang Jangan Saya dapat ilmu Yaudah saya biarin aja Kok saya dapat ini Yaudah Tidak pernah dipraktekan Teori Teori Ya menurut saya Kita dapat teori di kuliah Dan langsung dipraktekan Hasilnya ternyata luar biasa Bahkan di luar dugaan Karena kalau ada teori Langsung dipraktekan Itu kayaknya Ilmunya itu Emang langsung Masuk banget Iya masuk banget gitu Jadi kalau Pesan emas Kesan emas Buat yang Bisnis-bisnis Interpreneur itu ya Itu mesti Kalau Kalau mau jadi pebisnis Harus siap mental Iya betul Siap mental Karena mental itu Paling penting Kadang orang itu Down di mental Gak kuat Dibilang Kemahalan Udah Mentalnya Aduh kemahalan sekali Orang-orang bilang mahal Terus yang kedua Kadang mereka kurang Bersyukur menurut saya Dapat untung sedikit Bersyukur Aduh Untung kuat sedikit sekali Akhirnya disana itu Orang itu Gak suka mental Mental ini perlu diwujudkan Bagaimana Kalau menurut saya Menurut saya Bagaimana mental itu Dididik Supaya kita itu bisa Seperti keimanan Bahasanya Mental itu disamakan Dengan iman Menurut saya seperti itu Iya emang Iya sih mas Semuanya itu Emang butuh niat Niat usaha Niat usaha Kerja keras Kerja keras Terus yang Jangan lupa berdoa Iya berdoa Jangan sampai ketinggalan Iya betul Sudah dapat Semuanya omsetnya naik Itu kita lupa Sama yang di atas Iya betul Btw Mas ini Masih sangat muda ya Mungkin saya Iya Seperti itu Alhamdulillah Mas Terima kasih Waktunya Udah Datang disini Ini sungguh Spesial loh Buat saya Karena Jarang keratangan Yang mahasiswa Entrepreneur Masih muda lagi Nyantri ya Iya nyantri Saya juga Terus Pesan buat Pebisnis-pebisnis Muda Itu apa Buat mereka Semuanya Menurut saya Jangan Jangan lupa Untuk Mengkuatkan mental Iman dan ikhtiar Karena Hakikatnya Bisnis itu Kita gak boleh Bergantung pada Barang Pada orang lain Gak boleh Menurut saya Kita harus bergantung Pada Allah Menurut saya Pada yang di atas Karena gini Coba kalau kita Bergantung pada orang Yang punya alam semesta Kita digantungin Bayangin Kita digantungin Sama yang punya alam semesta Apa gak Hancur kita Orang kita aja Digantungin orang aja Kadang Masih gitu Apalagi Digantungin yang punya alam semesta Ketawa Ketawa sekali Ya Allah Jadi seperti itu Kuatkan mental Iman dan Takwa Berarti Kalau bisa Di saya Simpulkan Hidup itu Adalah perjuangan Ya betul Kalau gak Mau berjuang Ya gak usah hidup Makasih Mas Waktu Anda Sudah Isi acara ini Dan terima kasih banyak Terima kasih Buat Rekarengan semuanya Yang telah menonton Acara ini Dan jangan lupa Saksikan episode selanjutnya Tetap bersama kami Di podcast Blokagung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax